Halo movie lovers, thank you buat kalian yang udah klik video ini Thank you Sebuah film terbaru yang rilis pada September tahun ini dengan judul Apartemen 7A Akan aku bahas alur lengkapnya disini Berkisah tentang seorang gadis bernama Terry yang sangat berambisi untuk menjadi seorang penari terkenal Harus rela mengubur mimpinya karena mengalami cedera pada kakinya saat ia pentas Sampai akhirnya, ia bertemu dengan sepasang lansia yang memberinya sebuah harapan untuk kembali menjadi penari Namun, itu semua ternyata ada sebuah konsekuensi mahal yang harus teritanggung Lantas konsekuensi apa yang dimaksud? Berlatar kota New York tahun 1965 Seorang gadis bernama Terry yang berprofesi sebagai penari berbakat Tampak sangat antusias mempersiapkan diri untuk sebuah pentas teatrical Saat pentas akan berakhir, Terry melakukan sebuah atraksi melompat yang berujung cedera pada kakinya Empat bulan kemudian, usai kejadian naas itu Terry mulai kesulitan untuk bergabung dengan sebuah kelompok tari karena kakinya masih pinjang Namun, Terry masih gigih mengikuti ajang pencarian bakat Meski pada akhirnya ia harus didiskualifikasi karena gerakannya tidak luas Meski begitu, Terry tidaklah putus asa untuk terus mengikuti kompetisi Walau akhirnya gagal di tengah jalan Sampai suatu ketika, ia membaca sebuah brosur tentang casting penari Tertarik, Terry segera datang ke alamat yang tertera di brosur Sesampainya di sana, Terry bertemu dengan dua juri serta seorang pria bernama Alan Yang mana adalah orang yang tengah mencari penari Meskipun dua juri itu belum pernah bertemu dengan Terry Namun, mereka tidak asing lagi dengan nama Terry Karenana Insiden di atas panggung kala itu Singkat cerita, Terry lalu memperkenalkan dirinya dan berkata jika insiden memalukan itu tidak akan pernah terulang lagi Mendengar ucapan Terry, juri pun meminta Terry membuktikan ucapannya dengan mengulangi gerakan tarian yang membuatnya cedera Meskipun ragu, Terry mencoba membuktikan pada dewan juri jika ia mampu Tapi sayangnya, pada percobaan pertama, juri masih belum puas Ia pun diminta untuk mengulang gerakan tersebut berkali-kali-kali sampai Terry berusaha tidak menangis karena menahan rasa sakit di kakinya Parahnya lagi, kakinya yang masih cedera kembali terkilir saat Terry melompat Sementara juri tidak peduli dan menyuruh Terry untuk terus mengulang gerakan tersebut Sampai di percobaan terakhir, kaki Terry benar-benar tidak bertumpu dengan benar dan membuat cedera di kakinya menjadi lebih parah Dengan menahan rasa sakit, Terry mencoba meyakinkan salah satu juri jika ia bisa melakukan gerakan itu lagi dan lagi Tapi juri itu tidak yakin dan mereka bergegas pergi sambil berkata akan segera menghubungi Terry Singkat cerita, tinggallah Terry bersama seorang juri lain dan Alan Tiba-tiba Alan bertanya pada Terry hewan apa yang banyak dipelihara di peternakan milik orang tua Terry Ia pun menjawab babi Dari sinilah, tiba-tiba Alan meminta Terry untuk menunjukkan keseharian babi di harapannya dan juga seorang juri Dengan kata lain, Alan meminta Terry memperagakan dirinya seolah-olah adalah seekor babi Dengan mata berkaca-kaca, Terry menolak permintaan yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Usai mendapati perlakuan tidak menyenangkan, Terry menunggu temannya bernama Ani yang juga ikut dalam audisi tersebut Ternyata Ani lolos di tahap awal, sementara Terry tidak Merasa iba melihat kondisi rekannya, Ani lalu bertanya kenapa Terry sementara waktu tidak kembali dulu ke Nebraska Dan beristirahat sampai cedera sembuh Namun, karena sangat mencintai dunia tari, Terry jelas tidak mungkin akan melakukannya Melihat Alan keluar dari ruangannya, Terry pamit pada Ani Terry bergegas mengikuti Alan meskipun dengan langkah terpincang-pincang Masuk ke sebuah bangunan, seorang resepsionis menyambut kedatangan Terry Terry pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Alan Resepsionis itu lalu bertanya apakah Terry sudah ada janji atau belum Entah kelelahan atau kondisi yang tidak fit, resepsionis itu melihat jika Terry tampaknya kurang sehat Dan menawarkan sebuah taksi untuk mengantar Terry pulang Di saat yang bersamaan, Terry seolah mendengar suara gemuruh dari balik pintu dan bertanya suara apa itu Tapi resepsionis menjawab tidak ada suara apapun dan tak lama berselang Terry makin keliengan dan memutuskan untuk pergi saja Masih di depan gedung, Terry tanpa sengaja menabrak seorang pria parubaya Tak lama setelah itu, Terry pun muntah-muntah Pasangan lansia ini lalu menolong dan membawa Terry ke apartemen mereka Keesokan harinya, Terry yer bangun dari tidur dan mendapati berada di sebuah ruangan yang asing Keluar dari kamar, Terry menemui pasangan lansia yang tengah sarapan sambil ngobrol di meja makan Mereka lalu berkenalan dan mereka mengajak Terry untuk menikmati sarapan Pasangan lansia yang diketahui bernama Roman dan Minnie tampaknya adalah orang baik Karena mereka sangat ramah pada Terry hingga membuatnya merasa nyaman untuk menceritakan apa yang dialami 4 bulan lalu Mendengar cerita Terry, Minnie menjadi iba pada nasib Terry karena menurutnya Terry sangatlah berbakat Ia pun menawarkan sebuah apartemen pada Terry yang boleh ditinggali secara cuma-cuma Menurut Minnie, ia sengaja membeli kamar itu sebagai investasinya Selain itu, pasangan lansia tersebut juga tidak punya anak dan uang mereka sudah banyak Jadi Terry tidak perlu repot-repot memikirkan biaya sewa Roman bercerita jika sebelumnya, pernah ada wanita yang tinggal di kamar tersebut karena kabur dari pacarnya yang selalu bersikap kasar Scene pun berpindah pada Terry dan Annie, di mana Terry tengah sibuk mengemas barang-barangnya Annie merasa aneh karena Terry menerima begitu saja tawaran dua lansia itu padahal Terry sama sekali tidak mengenal mereka Namun, Terry meyakinkan Annie jika Minnie dan Roman hanyalah dua orang lansia yang kesepian yang mencari seseorang untuk diselamatkan Terlebih, Terry juga ngerasa tidak enak jika terus-terusan membebani Annie dengan numpang di apartemennya Singkat cerita, Terry akhirnya tiba di Bramford dan kembali disambut oleh resepsionis yang kala itu ia temui Ia pun mengantarkan Terry ke apartemen nomor 7G Dengan penuh semangat, Terry menata barang-barang miliknya dan memasukkan di sebuah loker Namun, loker itu sangat sulit untuk ditutup Karena seperti ada benda mengganjal, Terry menarik loker tersebut dan menemukan sebuah sepatu tua dan bertuliskan Johan Cebulski Di saat bersamaan, ada sebuah ketukan di pintu kamar Saat dibuka, rupanya Minnie datang menyambut Terry dengan membawakan bunga untuknya Melihat Terry menenteng sesuatu, Minnie pun bertanya apa yang ia bawa Terry berkata sepertinya ini adalah barang milik penyewa sebelumnya bernama Johan Minnie lalu mengambil sepatu usang itu lalu membuangnya ke tempat sampah sambil berkata Jika Johan seperti kisah Cinderella yang meninggalkan salah satu sepatunya di pesta Tapi tanpa sepengetahuan Minnie, Terry kembali memungut sepatu itu Selesai percakapan sepatu, Minnie lalu mengundang Terry untuk minum bersamanya jam 9 malam nanti Tapi bukan di tempat mereka melainkan di tempat Alan Singkat cerita, Terry pun tampak antusias bertemu Alan secepatnya Ia pun berdandan dan bahkan melatih cara bicara saat nanti bertemu Alan Terry juga tidak peduli jika kakinya sebenarnya masih sakit bahkan sampai bernanah Dengan penampilan terbaik, Terry akhirnya tiba di apartemen Alan yang masih tetangga dengan mereka Tapi anehnya, tidak ada pesta atau tamu lain di sana selain Alan dan Terry Terry lalu bertanya apakah Minnie memang suka datang terlambat di acara pesta Alan pun menjawab jika Minnie tidak jadi datang, padahal mereka sudah booking sampai dua kali Ia pikir Minnie sudah memberitahu Terry ternyata belum Akhirnya, Alan dan Terry terlibat percakapan yang cukup panjang Alan lalu menunjukkan desain kostum yang akan dikenakan oleh para penari di pertunjukan mendatang Karena konsep dari pertunjukan mereka, dikhususkan untuk menghormati kebangkitan terhadap warisan Marchato Itu sebabnya Alan mencari penari terbaik Mendengar ucapan Alan, Terry kembali mencoba meyakinkan Alan jika ia bisa jadi penari terbaik Alan pun menjadi penasaran siapa inspirator Terry yang membuatnya sangat gigi untuk menjadi penari Terry akhirnya bercerita, jika inspirasinya selama ini adalah ibunya yang sudah tiada sejak ia masih muda Ibunya mengalami kecelakaan saat dipeternakan Sampai akhirnya, menari menjadi pelarian bagi Terry melupakan semua kesedihannya Setelah mendengar cerita Terry, mereka kembali bersulang Tapi, tak lama berselang, lagi-lagi Terry merasa tak enak badan dan berjalan saja sempoyongan Awalnya, Alan berpikir jika Terry tidak kuat minum minuman beralkohol Namun, Terry berkata jika ia baik-baik saja Sebenarnya, tujuan awal Terry adalah hendak keluar dari apartemen Alan Namun saking pusingnya, Terry berhenti sejenak dan tiba-tiba ada banyak tangan yang melepas pakaian Terry Dan kini ia berpakaian seperti seorang penari Dalam penglihatannya, Alan tiba-tiba muncul lalu mendorong Terry masuk ke sebuah ruangan gelap turun ke bawah Di sudut ruangan, Terry melihat Minnie dan Roman duduk di sebuah meja Terry terus mengikuti anak tangga dan mendapati Alan telah menantinya di bawah Terry dan Alan lalu berdansa, sampai tiba di mana Terry berbaring di sebuah matras berwarna hitam dan ditutup dengan selimut hitam pula Di sekitar Terry ada banyak penari pria berjas warna hitam yang kemudian membentuk sebuah pola Tak lama berselang, para penari itu tiba-tiba menghilang dan menyisakan Alan yang berdiri di ujung kegelapan sampai akhirnya berubah menjadi siluet Bingung, Terry pun menolek ke kanan dan melihat sosok mengerikan di sebelahnya Setelah melihat sosok itu, tiba-tiba selimut yang menutupi tubuh Terry perlahan tertarik dengan sendirinya Terry lalu menjerit ketakutan saat melihat sosok itu merangkak di atasnya dan kemudian Terry terbangun dari mimpi buruk Ia pun merasa bingung karena berada di sebuah kamar orang lain dan ia sudah berganti pakaian Masih dalam kebingungan, Alan datang membawakan minum untuk Terry dan berkata jika semalam ia terlalu bergembira Terry pun berpikir jika semalam, mereka telah melakukan hubungan badan karena ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi Sementara Alan berkata jika semalam hanya terjadi satu kali saja Masih dalam keadaan bingung dan linglung, Alan meminta Terry untuk makan lalu bersiap karena akan ada hari besar di mana Terry diterima sebagai penari pada casting yang diadakan oleh Alan Singkat cerita, Terry kembali berlatih menari bersama rekan-rekan yang lain termasuk sahabatnya Ani yang juga diterima dalam casting itu Latihan pun dihentikan selama 5 menit untuk istirahat Saat inilah, Terry merasakan badannya seperti remuk dan merasa sangat lelah Selain lelah, Terry juga menemukan luka lebam yang sangat besar di pergelangan tangannya Seorang penari lalu menghampiri Terry dan berkata jika gerakan tarian Terry tidak cukup baik Selain itu, ia berkata jika Terry berhasil diterima karena sudah tidur dengan Alan Usai latihan, Terry tampak murung di dalam toilet Terry, mengamati lebam yang tidak hanya di tangan melainkan juga di sekujur tubuhnya Bahkan di perut dan paha juga ada Terry benar-benar merasa kebingungan dengan apa yang menimpanya semalam karena ia betul-betul tidak ingat apa yang terjadi Selesai latihan, Terry kembali ke apartemennya Namun, Minnie tiba-tiba muncul dan menyapa Terry dari kejauhan dan meminta Terry untuk mampir ke apartemennya Meski awalnya enggan karena merasa lelah, tapi pada akhirnya Terry mendatangi apartemen Minnie Dan di sana ia diperkenalkan oleh seorang wanita parubaya bernama Lily yang tinggal di kamar sebelah Terry Ia adalah seorang hakim di negara bagian New York Ternyata, Minnie bercerita pada Lily tentang cedera yang dialami oleh Terry Itulah sebabnya ia meminta Lily untuk mengobati kaki Terry Lily lalu mengoleskan sebuah ramuan yang ia racik sendiri dari tanaman rosemary Dan berkata jika Terry akan segera sembuh berkat ramuannya itu Terry lalu kembali ke apartemen dan segera pergi tidur Tapi ia terbangun karena bermimpi melihat sosok bertanduk berdiri di hadapannya Saat beranjak dari tempat tidur, Terry merasa aneh karena kakinya sudah tidak sakit lagi Bahkan ia merasa lebih baik dan ramuan itu benar-benar mujarab Dengan semangat Terry berlatih dengan sangat baik Bahkan, juri yang awalnya tidak menyukai Terry Sempat memuji gerakan Terry yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Malam harinya, sebuah pesta natal diadakan oleh Minnie dan mengundang semua penari termasuk Annie Minnie lantas mengajak Annie dan Terry menemui teman-temannya dan mengenalkan pada mereka Salah satunya adalah dokter kandungan bernama Dr. Sapirstein Dokter itu terlihat sangat ramah pada Terry Namun, saat Terry mengenalkan Annie, sang dokter tampak acuh dan malah berkata Jika Terry bisa menghubunginya untuk konsultasi masalah kandungan Sambil menyodorkan kartu namanya Usai percakapan itu, Terry diam-diam mencoba menelusuri tiap sudut ruangan Dimana menurutnya ada banyak orang-orang yang bertingkah aneh Tiba di depan sebuah ruangan, Terry seperti mendengar perdebatan kecil antara Minnie dan Gardenia Tapi perdebatan itu berakhir saat Terry masuk dan Gardenia memutuskan pergi Terry lalu bertanya apakah mereka sedang ada masalah Namun menurut Minnie, itu adalah perdebatan kecil yang biasa terjadi antara dua lansia Minnie lalu memanggil Roman untuk masuk ke dalam Dan sebuah kejutan pun muncul ketika Roman dan Minnie memberikan sebuah hadiah natal untuk Terry Saat dibuka, itu adalah sebuah jaket bulu berwarna hitam dan Terry sangat suka Selain jaket, mereka juga menghadiahi Terry sebuah kalung berusia 300 tahun Dengan liontin berisi akar pohon tanis yang menurut kepercayaan sebagai jimat keberuntungan Tidak bisa berkata-kata, Terry hanya mengucapkan jika ia merasa sangat beruntung Terry dan Annie menghabiskan malam dengan menari dan bernyanyi di kamar Dalam kesempatan itu, Terry lantas memberikan sebuah hadiah berupa shell pada Annie Mereka pun kembali menari begitu juga dengan Terry yang menari di depan cermin sambil memakai mantel bulunya Tapi ia sangat terkejut saat melihat ada tangan yang muncul dari mantel itu Terry pun melemparkan jaket bulu tersebut ke lantai dan berkata pada Annie jika ada sesuatu aneh di benda itu Keesokan paginya, Terry merasa ada yang aneh di perutnya sampai ia muntah-muntah Merasa ada yang tidak beres dengan perutnya, Terry pergi menemui dokter kandungan Ia pun dinyatakan hamil Galau, Terry lantas bercerita pada Annie Annie lalu bertanya apakah Terry akan menceritakan itu pada Alan Tapi Terry menolak karena ia pasti akan dikeluarkan dari pentas Demi karir yang sudah susah payah ia tempuh, Terry sepertinya akan menggugurkan janin itu Vera, yang iri dengan Terry, tiba-tiba muncul dan berkata jika Terry bisa minum cairan pemutih jika ingin menggugurkan bayinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!